Hai guys, Final Fantasy XII adalah salah satu seri Final Fantasy paling unik dengan gameplay super kreatif pada masanya. Tidak seperti Final Fantasy VIII, IX, dan X yang kental dengan cerita percintaan, Final Fantasy XII memberikan murasa RPG klasik kerajaan dan dikemas dengan cerita yang berat tentang perang antar kerajaan dengan bumbu-bumbu pertemanan, loyalitas, dan kerja kelompok. Buat kalian yang belum makan, langsung aja ambil cemilan sebanyak-banyaknya, buat jadi temenmu nonton ya. Sebelum Game Pew lanjutin ceritanya, kalian lihat dulu intronya ya. Game Pew Cerita ini dimulai dengan nikahnya seorang putri kerajaan Dalmaska dengan seorang pangeran dari kerajaan Nabudis. Paginya nikah, eh malamnya dapat kabar kalau Nabudis diinvasi kerajaan Arkadia. Situasi seketika berubah jadi genting, dari happy-happy jadi kalut, karena si pangeran dari Nabudis gagal malam pertama, jelas. Pangeran Nabudis pun berangkat menuju medan peperangan untuk merebut kembali Nabudis dari tangan musuh keesokan paginya. Peperangan merebut kembali kerajaan pecah, benteng runtuh, dan pangeran pun wafat tertusuk panah. Hmm, istrinya jadi janda kembang dong. Belum kesentuh sama sekali kan? Seorang kapten dan kedua pasukannya yang masih tersisa dari pertempuran menuju kerajaan Dalmaska untuk melindungi kerajaan Dalmaska, ayah dari putri yang menikah di awal cerita tadi. Invasi prajurit Arkadia ternyata sudah sampai ke kerajaan Dalmaska. Di tempat raja, salah satu prajurit menemukan bahwa raja sudah mangkat, yang ternyata mangkatnya dieksekusi oleh kapten yang kita kenal sebelumnya. Ini Van, adik dari salah satu prajurit di adekan sebelumnya. Van berumur 15 tahun, hidup miskin di kota Rabanastre dan menjadi seorang pencuri atau pengusir tikus di kotanya demi recehan untuk bertahan hidup. Van bertemu teman masa kecilnya di jalan yaitu Panelo. Panelo suka sekali mengawasi Van dan selalu lengket dengan Van. Pesta besar-besaran menyambut pemimpin baru Dalmaska terjadi. Pemimpin yang dimaksud ini sebenarnya ya leader dari penjajah. Kan Dalmaska sudah jadi negara jajahan Arkadia ya. Dengan gaya spik-spik yang menghanyutkan, Doi mampu membuat rakyat Dalmaska kagum dan luluh. Nggak kayak elu ya yang bikin luluh cewek aja nggak bisa. Sementara itu, tiga kejadian di beberapa tempat terjadi bersamaan. Satu, beberapa prajurit Dalmaska yang masih hidup berusaha merebut kembali kerajaannya secara diam-diam. Dua, Van yang mencoba mencuri barang berharga di dalam kastil. Tiga, dua orang bajak laut yang sedang mengincar kristal berharga kerajaan Dalmaska. Mereka ini adalah Van, Baltier, Fran, dan Ladi As. Seorang putri kerajaan Dalmaska yang dikenalkan di awal-awal cerita tadi. Secara kebetulan, mereka semua bertemu di satu tempat dan menjadi teman satu petualangan. Karena kalah jumlah dibanding prajurit Arkadia, mereka ditangkap dan dimasukkan ke penjara bawah tanah. Di penjara ini, Baltier, Fran, dan Van ketemu dengan salah satu judge dari Arkadia untuk mencari tahanan khusus. Gembiu pingin sedikit menjelaskan apa itu judge. Judge adalah pasukan elit khusus pelindung kerajaan Arkadia yang levelnya setara dengan jenderal. Van dan kawan-kawan berhasil kabur setelah melewati wilayah penjara yang dipenuhi oleh monster bersama tahanan khusus yang mereka bebaskan. Tahanan itu ternyata adalah Bash. Ingat kapten di awal cerita yang membunuh Kaisar Dalmaska? Di sini semua terbongkar bahwa Bash dan salah satu judge adalah saudara kembar. Kaisar Dalmaska sebenarnya dibunuh oleh judge yang menyamar menjadi Bash. Van mencari Panelo kemana-mana setelah berhasil kembali ke kota tapi tidak ketemu. Maklum, Van bokeh gak ada bursa karena duitnya buat top up Mobile Legends jadi gak bisa miss call. Di sini kita tahu bahwa Panelo ternyata diculik oleh gerombolan Bounty Hunter yang mengincar kepala Baltier. Panelo dikira ada hubungan khusus dengan Baltier dan diculik untuk jadi Kyle untuk memancing Baltier datang. Tapi mereka salah orang, kenal aja enggak. Van yang mengetahui itu berangkat menuju markas Bounty Hunter untuk menyelamatkan Panelo bersama Fran dan Baltier dengan iming-iming hadiah kristal. Mereka ketemu dengan anak yang bernama Lemon di perjalanan yang ternyata adalah seorang pangeran dari Arcadia dengan nama asli Larsa. Larsa ini adik dari leader baru Dalmaska. Masih ingat wajah ini kan? Pasukan Larsa ternyata malah menemukan Panelo terlebih dahulu dan menyelamatkannya. Van dan kawan-kawan tertangkap pasukan Arcadia dan dibawa ke sebuah pesawat induk yang ternyata tempat di mana Lady Ash berada. Van berusaha negosiasi dengan memberikan kristal hasil pencurian dari Dalmaska sebelumnya. Secara cerdik, Baltier dan Bash bersandiwara saling toksik satu sama lain dan berhasil mengecoh salah satu prajurit Arcadia dan mengalahkannya. Van dan kawan-kawan menyelamatkan Ash yang dipenjara secara terpisah. Mereka pun bertemu dengan Larsa dan Panelo. Pertemuan haru Van dan Panelo pun terjadi. Di satu sisi, Judge Gebran, saudara kembar dari Bash, menghadap Raja Arcadia. Gebran diingatkan untuk menjaga Larsa dan berhati-hati dengan Vein. Vein adalah orang yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin Dalmaska sebelumnya. Kenapa gitu? Karena Vein dianggap terlalu brutal di balik mulut manisnya. Sedangkan Larsa orang yang berhati adem yang lebih suka diplomatik daripada peperangan. Pada dasarnya, peperangan dan penjajahan ini terjadi karena Vein menginginkan kekuatan untuk menguasai dunia dengan mengumpulkan batu Natheside di seluruh negara dengan cara apapun termasuk menjajah. Oke, kembali ke rombongan Van. Untuk mencegah keinginan kerajaan Arcadia untuk menguasai dunia dengan mengumpulkan batu Natheside, Van dan kawan-kawan sepakat untuk mendapatkannya terlebih dahulu, agar rencana Arcadia, terutama Vein, jadi gagal. Wait, 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 kok berasa ada yang aneh ya? Kan Vein ingin menguasai dunia dengan mendapatkan kekuatan dari batu Natheside. Sementara untuk mendapatkan batu Natheside, dia harus merebut dari kerajaan-kerajaan lain dengan cara menginvasi mereka. Seperti ini, kalau Vein menjajah kerajaan atau negara dan berhasil menguasainya, apakah itu udah bisa dibilang menguasai dunia ya? Terus, batunya buat apa? Oke lanjut deh. Di sini Baltier seperti biasa, ogah-ogahan buat ikut rombongan. Karena yang punya transportasi cuma Baltier, terpaksa deh Lady Ars untuk menawarkan barter dari apa yang Baltier inginkan di kemudian hari. Di sini Baltier cuma minta cincinnya Ash, dan si Ash malah berkata, Apa ada yang lain? Apa aja deh selain cincin ini. Apa aja kan boleh kan? Untung Baltier orangnya alim. Doi tetap minta cincin dan akan berjanji mengembalikannya kalau sudah menemukan barang lain yang lebih menarik. Van dan kawan-kawan akhirnya sampai ke Gunung Bur dan bertemu dengan pemimpin gunung untuk diajak kerjasama. Di kota ini, Larsa akhirnya mengetahui bahwa ayahnya yaitu Kaisar Arkadia sudah meninggal karena dibunuh dan orang yang terakhir bersama Kaisar adalah Vein. Terjadi debat antara para Judge dan Vein tentang kematian Kaisar Arkadia. Tapi Vein lucunya bilang bahwa kerajaan Arkadia secara otomatis jadi miliknya, meskipun belum secara resmi. Salah satu Judge mengetahui ini dan menuduh Vein membunuh Kaisar meskipun memang tampaknya bener gitu. Para Judge pun berantem antara melindungi Vein dan melindungi Larsa. Ya, karena ketika Vein berkuasa, Larsa adiknya akan menjadi sasaran kekejaman Vein berikutnya. Pada akhirnya, Judge Gebran terpaksa menyeleksaikan pertikaian ini. Van dan kawan-kawan menuju tempat rahasia di mana pedang penghancur batu Netheside berada agar tidak bisa disalahgunakan lagi. Setelah mendapatkannya, mereka kembali ke Gunung Bur dan menemukan bahwa pemimpin Gunung Bur sudah dihabisi oleh salah satu Judge. Sementara Larsa menghilang. Melewati jalan rahasia, romongan Van akhirnya sampai di kerajaan Arkadia untuk menyelamatkan Larsa. Arkadia merupakan negara yang sangat besar dengan teknologi canggih di masanya. Van dan kawan-kawan menuju laboratorium Arkadia untuk mencuri batu Netheside milik Arkadia terlebih dahulu sembari mencari Larsa. Di perjalanan mereka, malah ketemu bos musuh bernama Dr. Seed, yang ternyata kenal dengan Baltier. Sedikit perbincangan terjadi dan ketika lengah, Dr. Seed pun kabur ke tempat bernama Giruvagen. Romongan Van langsung berusaha mengejar bos musuh ke Giruvagen. Eh, lho Larsa kemana? Kenapa gak diselamatin dulu ya main kejar-kejaran aja? Di dalam Giruvagen, Lady Ars bertemu dengan roh-roh penunggu batu dan diberi sebuah pedang mistik untuk menghancurkan kerajaan Arkadia. Tapi untuk mengaktifkannya, Lady Ars harus menuju tempat yang ditunjuk oleh roh penunggu batu. Udah kayak pergi ke dukun aja ya dikasih jimat. Larsa yang dicari-cari ternyata berada di kantornya Vein bersama Judge Gebran. Judge Gebran memang punya tugas untuk melindungi Larsa. Berbeda dengan Judge lainnya yang lebih memihak Vein. Vein pun dinasihati untuk mengambil jalan perdamaian bukannya perang. Tapi emang dasarnya Vein, dia acu aja. Kalau mau perang, ya ayo. Gitu kata Vein. Penunggu batu. Dr. Seed yang malah lebih mirip dukun ini, kalah dengan kerjasama Van dan temen-temennya. Dr. Seed yang kalah menjadi batu dan dihancurkan dengan pedang penghancur batu Natheside. Terungkap juga bahwa Dr. Seed sebenarnya adalah ayah dari Baltier. Makanya di awal-awal pertemuan sebelumnya, mereka langsung saling kenal kan? Oh iya, betul-betul kalian jangan jadi dukun ya. Soalnya kalau mati jadi batu terus diobok-obok sama ponari kan gak enak ya. Vein yang nekat berperang untuk menaklukkan negara lain menggunakan armada pesawat terbesarnya yaitu Bahamut. Bahamut membawa batu Natheside yang dikombinasikan dengan senjata sehingga efek ledakannya jadi luar biasa. Inilah senjata pemusnah yang diinginkan Vein selama ini. Vein menembak jatuh beberapa armada pesawat dari kerajaan lain dalam sekali tembak. Perang pun berkobar. Van and the gang mencoba masuk pesawat induk Bahamut milik Vein menggunakan pesawat kecil agar tidak mencolok. Dibantu Larsa yang memang dari awal gak suka perbuatan Vein, kelompok Van berhasil menerobos masuk pesawat induk Bahamut dan akhirnya bertemu dengan Vein. Van, Panelo, Bash, Lady Ars, Fran, Baltier dibantu oleh Larsa berhasil mengalahkan Vein. Vein yang ngotot gak mau kalah berubah menjadi monster setelah bergabung dengan batu Natheside. Judge Gebran yang melihat Larsa kalah dengan Vein versi monster, memutuskan membantu Van dan kawan-kawannya meskipun armor Judge Gebran hancur terkena dasyatnya kekuatan monster Vein. Ketika monster Vein mau ulti, jurus ulti ternyata dihisap oleh batu Natheside yang dibawa oleh Larsa. Judge Gebran pun terselamatkan. Van gak sia-siain kelengan Vein. Van mengambil pedang Judge Gebran dan menusukannya ke monster Vein. Vein yang sekarat berubah kembali menjadi monster yang kali ini lebih besar lagi. Kali ini wujud manusianya sudah gak ada. Vein benar-benar menjadi monster tanpa kendali. Tapi kekuatan Vein tidak bertahan lama karena akhirnya ledakan Natheside pun terjadi. Vein menjadi debu dan menghilang. Perang yang masih berkobar dan ledakan dari tubuh Vein yang bergabung dengan batu Natheside menghancurkan kapal induk Bahamut. Van dan kawan-kawannya berhasil kabur dari kapal induk Bahamut membawa Larsa dan Judge Gebran. Dengan perintah Judge Gebran sebagai komandan perang, Lord Larsa sebagai Raja Baru Arkadia dan Lady Ars sebagai putri dari Dalmaska berhasil menghentikan perang antar negara. Masalah pun belum selesai. Bahamut yang dihancurkan jatuh menuju ke jantung kota Rabanestre. Salah satu Judge yang mengetahui itu ingin mengorbankan diri dan seluruh ratusan awak dengan menabrakkan pesawatnya ke pesawat induk Bahamut. Sehingga jatuhnya Bahamut sedikit bergeser dari kota Rabanestre. Tidak terduga, Baltir dan Fran ternyata tinggal di kapal induk Bahamut. Mereka berusaha membelokkan Bahamut dari dalam secara manual. Fran kejatuhan meruntuhan besi dan membuat Baltir tidak bisa kemana-mana. Kapal induk pun jatuh ke tanah bersama Baltir dan Fran di dalamnya. Cerita sudah di ujung nih teman-teman. Satu tahun berlalu sejak kejadian itu. Panelo kembali ke kehidupannya. Lady Ars menjadi Ratu Dalmaska. Sementara Larsa menjadi Raja Arkadia ditemani Bas yang menjadi Judge. Menggantikan Judge Gebran setelah berjanji akan melindungi Larsa karena Judge Gebran sendiri yang asli meninggal pada saat-saat terakhir. Fran dan Baltir selamat dari Bahamut. Dan Pan menjadi Sky Pirate bersama Panelo. Cerita ini pun tamat. Terakhir buat teman-teman yang suka video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.